Terima kasih masih dalam seputar Mas Barling Cakap. Pemirsa guna memberikan pemahaman tentang vaksinasi COVID-19 jajaran Kodim Purbalingga menggelar sosialisasi vaksinasi COVID-19. Sosialisasi menghadirkan arah sumber Leta CKM Dr. Dian Wijayanti selaku tenaga medis di klinik Pratama 3 Purbalingga. Bertempat di Aula Cokro Sunarjo, Makodim 0702 Purbalingga, jajaran Kodim 0702 Purbalingga mengikuti sosialisasi tentang vaksinasi COVID-19. Sosialisasi disampaikan Leta CKM Dr. Dian Wijayanti selaku tenaga medis di klinik Pratama 03 Purbalingga. Dalam sosialisasi tersebut menyampaikan bahwa vaksin COVID-19 aman dan halal sehingga penerima vaksin tidak perlu khawatir. Saat ini banyak masyarakat yang meragukan keamanan dan kehalalan vaksin COVID-19. Perlu diketahui, vaksin ini telah lulus uji klinis dan evaluasi dari PPOM. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir tentang vaksin ini. Kandungan vaksin COVID-19 Sinovac mengandung virus yang sudah dimatikan, bukan virus yang masih hidup maupun dilemahkan. Vaksin ini tidak mengandung poraks, formalin, merkuri, dan bahan pengawet. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia juga telah menyatakan vaksin ini halal. Selain itu juga menyampaikan tentang manfaat utama pemberian vaksin COVID-19. Di antaranya, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mendorong pembentukan kekebalan tubuh, dan meminimalisir dampak ekonomi maupun sosial. Karena jika masyarakat sudah memiliki sistem kekebalan tubuh, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dapat kembali normal. Namun demikian, vaksinasi bukan alat perang utama dalam memerangi penyebaran COVID-19. Tetapi, kesadaran masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan itulah yang utama. Pemberian vaksin ini merupakan salah satu upaya untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung. Melalui sosialisasi ini, diharapkan anggota Kodim 0702 Purbalingga, khususnya Babinsa dapat membantu menyukseskan program vaksinasi, dengan ikut mensosialisasi kepada masyarakat di wilayah pinaannya. Hari ini kami telah melaksanakan kegiatan sosialisasi vaksinasi COVID-19 kepada anggota Kodim 0702 Purbalingga. Harapannya, melalui kegiatan ini, Babinsa sebagai ujung pembak TNI AD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan sosialisasi tentang vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat di wilayah pinaannya. Dari Purbalingga, Samyono Banyomas TV melaporkan.